Halo kita berjumpa lagi dengan saya di video tutorial kali ini saya akan mencoba membahas yaitu bagaimana caranya mengembalikan file yang terhapus permanen di smartphone anda atau Android tanpa melakukan ROT ya ada banyak cara disini namun di video kali ini saya akan menjelaskan 4 cara mengembalikan file yang terhapus permanen di Android oke jadi apa namanya smartphone kini sudah jadi tempat penyimpanan file yang sangat bisa diandalkan zaman sekarang ya terlebih dengan kapasitas memori internal yang ditawarkan cukup besar oleh smartphone-smartphone terbaru maka penyimpanan banyak file seperti foto video di handphone atau smartphone sudah plastim dilakukan ya oleh para pengguna termasuk saya dan anda namun sayangnya nggak ada jaminan file kita aman dari risiko hilang mungkin disebabkan karena virus atau kelalaian dari pengguna sendiri kadang membuat kita nggak nggak sengaja menghapus foto atau video yang seharusnya yang seharusnya di yang seharusnya nggak dihapus parah-parahnya lagi kita seperti nggak bisa melakukan apa-apa ketika file tersebut sudah terhapus permanen ya silakan tonton video ini sampai habis anda tenang saja harapan untuk mengembalikan file-nya masih ada ya jadi saya akan menjelaskan tips bagaimana cara mengembalikan file yang terhapus di Android secara permanen ya dan yang pasti tanpa ROT disini saya akan coba memaparkannya saja mudah-mudahan anda mengerti ya sebenarnya ada apa namanya memang ada empat metode yang bisa kamu gunakan untuk mengembalikan file tersebut terutama foto dan video yang terhapus secara permanen ya di Android yang pertama kamu bisa gunakan software yang bernama file recovery ya memakai software yang namanya file recovery ini bisa anda cari di Google atau anda bisa klik linknya di bawah di deskripsi ya terima kasih 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 td from td from Hai Anda tinggal jalankan aplikasinya tersebut ya jangan lupa sambung ke perangkat Android kamu dengan komputer menggunakan kabel USB ya nanti di menunya ada tampilan seperti ini pilih aja all-file Hai silakan pilih jenis file yang kamu ingin kembalikan Android kamu ya kamu bisa melihat gambar ini Hai ya all-file Hai Bian Hai silakan pilih Hai ilokasinya Hai ini adalah apa namanya Hai mobile disk di Android kamu Hai ya Hai ini adalah proses scanningnya nanti kalau sudah selesai hanya tinggal buka saja file-file yang bisa di di recovery Hai aplikasi yang kedua adalah wandersail mobile trans Hai bisa anda download linknya di bawah Hai ingat sambungkan perangkatnya ini sangat mudah di dilakukan ya Hai ini gampang banget kamu tinggal mengaktifkan mode USB debugging di Android kamu Hai ya Hai nanti tampilannya akan seperti ini Hai ya kalau sudah terhubung kamu tinggal memilih jenis file apa yang ingin apa yang ingin kamu kembalikan Hai ya setelah memilih aplikasi akan otomatis melakukan scanning Hai jadi akan memunculkan file yang hilang tadi Anda ingat klik recovery ketika sudah menemukan film mana saja ingin dikembalikan Hai habis ini seperti ini Hai ini harus di-recovery lagi untuk mengembalikan file yang sudah terhapus secara permanen Hai ketiga gunakan Hai mau mau bikin dokter ya Hai mau bikin dokter ini sama seperti aplikasi yang lainnya Hai tapi ini adalah untuk Android Hai ini bisa lihat di bawah Hai anda install dulu ke perangkat komputer Hai ya ini apa namanya di komputer Hai maaf tadi tadi ini for Android artinya Hai untuk apa namanya my recovery file yang berada di smartphone Android ya dengan menggunakan bantuan perangkat komputer install dulu di komputer Hai kalau sudah Hai sambungkan Android anda pada komputer Hai dan jangan lupa aktifkan USB debugging Hai melalui smartphone atau Android anda Hai nanti akan muncul tampilan seperti ini selanjutnya kamu bisa memilih file yang ingin kamu kembalikan Hai pada contoh ini Hai saya akan mencoba mengembalikan foto Hai ya Hai yang sudah pernah terhapus ini adalah foto yang sudah pernah terhapus Windows kemudian di checklist semua anda tekan recovery seperti itu hanya itu saja enggak ada yang sulit dan kemudian yang keempat adalah gunakan aplikasi sampah Hai misalnya seperti ini ada aplikasi Doomster yang bisa kamu dapatkan di Hai kalau anda menghapus permanen mungkin anda perlu bantuan software juga Hai disini Doomster adalah aplikasi yang bisa kamu dapatkan di Playstore secara gratis Hai aplikasi ini Hai berguna untuk membuat semacam Recycle Bin yang biasanya ada di komputer ini sangat mempengaruhi ya memori anda kalau anda pasang ini kalau di delete itu memorinya masih tidak akan mau berkurang dia masih tetap kalau misalnya saiznya saiz memorinya apa namanya 2 giga ada file video misalnya 5 giga 5 giga maaf misalnya seperti ini apa namanya Android anda memiliki memori 2 giga dan video anda kita besarnya 1 giga kalau itu dihapus dengan dengan memasang aplikasi Recycle Bin ini maka memori masih tetap kalau saiznya sama dipotong 1 giga ya jadi hanya dipindahkan saja ke Recycle Bin jadi nggak dihapus secara permanen jadinya cuman dihapus tapi masih di Recycle Bin seperti itu jadi ini sangat boros juga di bagian memory kemudian ada juga ES File Explorer ini adalah aplikasi Android bisa anda install atau cari di Google Play anda bisa coba di sana saya rasa lebih baik menggunakan program komputer ya lebih aman oke itulah empat cara mengembalikan file yang terhapus di Android tanpa file foto dan video bahagia yang nggak sengaja terhapus secara permanen bisa kamu kembalikan dengan salah satu software di atas ya silahkan anda coba dan link downloadnya saya sertakan di bagian deskripsi terimakasih telah menonton video saya sampai jumpa di video berikutnya salam sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati